Kemarin saya juga didatangin lima mahasiswa dari UHAMK. Mereka menanyakan saya dalam membuat video. Apa bedanya Pak tahun 1945 dan sekarang? Secara politik Bapak ceritakan. Rupanya di dalam benak anak-anak ini, saya juga melihat selebaran, ini adalah bahayanya negara ini saat ini. Saya kan jadi tugas pramuka untuk memperjuangkan ini. Ketika orang berpikir bahwa yang namanya orang Indonesia asli, dia tanya. Padahal di dalam kata negara nggak ada Indonesia asli, saya lahir nggak asli sudah. Itu akan dijajah dari orang-orang turunan kira-kira itu. Sekarang telah menduduki ekonomi, sebentar lagi Ahok mau jadi presiden, lebih repot lagi nanti. Ini sudah dites ke tahun 2014. Ini sesuatu ada di benak para mahasiswa ini, seolah-olah nanti namanya peribumi akan dipersulit, dijajah ekonomi. Ini bersuara untuk negara, yang menggendam pita bineka tunggal ikan. Nah ini satu tugas pramuka yang lebih berat, tentu saya tugaskan Ibu Sirvi untuk kebersihan. saya ingin pramuka jadi lokomotif, jadi model, jadi showcase, duduk disiplin di jalan, soal sampah, kita masuk di sekolah, kita jadi model. Jadi pramukanya tidak gampang. Maka Ibu saya tidak pernah masukin saya ke pramuka, dia masuk ke model. Saya pun bingung, pakai dasi ini gimana, lupa saya. Karena saya terakhir pakai ini tahun 2005, ketika saya jadi Ibu Mati. Saya stress, saya bingung, pakainya gimana gitu. Ini mau tempel gimana, ini mau tempel kemana, saya bingung. Karena harus Agustus telah semacam apel pramuka, saya lupa sebelum kejujuan saya terus. Nah sebetulnya Ibu saya pas saya pramuka, bukan menganggap pramuka tidak baik. Karena bapak saya ini mulutnya lebih jahat daripada saya katanya. Jadi banyak musuh. Bayangkan zaman-zaman Harto dulu, kalau ngoceh-ngoceh korupsi, ngoceh-ngoceh tentara, Anda bisa diciduk. Bapak saya itu ngoceh terus. Dan dia lawan terus. Makanya Ibu saya khawatir, saya ke pramuka, nanti orang kerjain saya lagi kayak gitu. Makanya saya tidak pernah boleh ikut camping. Malaupun saya pengen. Untung saya S1 geologi, camping sampai nggak mau lagi. Karena tiap hari kerjanya naik turun gunung, sungai, minum di hutan. Karena kita eksplorasi. Tinggal di hutan. Terus kerjanya tambah. Jadi saya sudah puas juga lah perusahaan begitu. Tapi saya penasaran sekali bagaimana cara mengikat tali pramuka. Padahal kakek saya itu mengerti sekali cara mengikat kapal kruk. Kapal kruk itu harus diikat kambungnya itu harus makin ditarik, makin kenceng. Padahal kruk, kalau tidak, dia lepas bisa mengukur sekambung-kampung. Kerja timah seperti itu. Nah, saya pengen sebagai pramuka. Saya suka pramuka itu salah satu itu. Jangan mengikat tali, jalan apa. Tapi saya tidak sempat nikmatin. Nah, saya sangat jelas kerjaan seperti ini. Kenapa ada hubungan dengan tugas pramuka yang lebih berat, apalagi pramuka DKI. Kalau saya menjawab anak-anak mahasiswa ini, ketika ditanya kepada saya, dia jambat lima dan tahun sekarang, politik suasana dulu dan sekarang, saya katakan, karena kemudian dia dari Universitas Islam, saya tanyanya, begini sejarah Anda, saya katakan, Anda setuju tidak, kalau saya katakan, Masjid Istiqlal itu begitu agung, begitu baik. Penapaan ruangan begitu baik. Saya setuju. Kalau zaman sekarang, tidak akan pernah ada Masjid Istiqlal. Kenapa? Karena pamitia akan mencoret pemenang sayembara yang Kristen. Fredrik Silaban. Begitu, jangan-jangan, waktu melamar, memasukkan administrasi saja, sudah diskualifikasi. karena yang penelamannya, seorang Kristen protestan. Apalagi, menang. Kalau zaman sekarang, saya khawatir, tanda Anda ini, lebih baik milih yang kurang baik, asal seakidah. Maka tidak akan pernah ada seorang Masjid Agung, sampai hari ini. Itu pertama. Ini beda, 45 dan sekarang. Kalau perbedaan yang kedua, karena sudah demo saya, ketika Bung Karno, negara ini tidak cukup uang, membangun masjid, istiqlal yang agung ini, dan Monas, Bung Karno memutuskan, menyetop pembangunan masjid, mendahulukan Monas. Kalau zaman ini, kalian termasuk yang akan mendemo di istana, siap mati, untuk menurunkan ruisi jenis. Itu bedanya. Ini yang Anda harus tahu. Ini yang Pramuka harus tahu. Ini bicara dasar-dasar ideologi, dasar-dasar kenadalaman. Kalau kita mengatakan, Satyaku, Darmakan, Darmaku, Baktikan, ini bicara patriotisme. Patriotisme yang tidak mengerti dasar negara, itu adalah cao finis. Ini pesitau. Pramuka pakai baju begitu gagal, pakai topi begitu gagal, tapi kalau mentalnya, mental seorang cao finis, mental yang memecang negara ini, maka percuma kita sebetulnya. Nah, saya ingin sekalian rapat kerja ini, dasar ini yang penting. Ibu Zerfi. Kemersiaan bukan sesuatu yang tidak penting, tapi dasar pengertian ini penting. Saya hidup di tempat yang 93% muslim, untuk jadi bupati. Saya mengerti sekali, susahnya memperjuangkan, saya di kafir-kafirkan dengan surat Al-Meda 51. Saya sampai hafal, dan saya sekolah Islam, SD sampai SMP. Saya juga teruskan kepada mahasiswa Uhamka ini, saya katakan, saya tidak tahu cerita Nabi Muhammad ini benar atau tidak, tapi tolong Anda koreksi saya. Saya sampai hari ini, saya ingat, Nabi Muhammad tahu, mungkin saya salah di tempat, di Madinah, waktu sholat, itu dilemparin kotoran manusia oleh Yahudi. Tiap kali sholat. Dan saya baca di kitab suci saya, Kristen, Nabi Daud saja, ketika dilemparin debu sama pasir, ketika dia lari dari anaknya, di kudeta anaknya, dari keluarganya si Saul, raja yang semula, itu panglima-panglima Daud bilang begini, apakah perlu kita tebas saja keparahnya, kira-kira gitu. Kurang ajar itu, kok raja kamu lemparin pasir, amadeb. Daud bilang jangan. Nah, saya bisa bayangkan, panglima-panglima Nabi Muhammad waktu itu, dilemparin pai. Pai manusia nih, kira-kira ini. Apakah tidak pengen menyembeli itu si Yahudi, kurang ajar itu. Eh, Nabi Muhammad datang tidak. Sampai satu hari katanya, Nabi Muhammad bingung, kok saya sholat tidak hanya menyempukkan saya hari ini. Kemana tuh, kok heran. kotoran, kotoran gak kena kita pun dilantai, bauknya minta ampun. Istri saya baru berikan anak saya anjing lagi, aduh stress saya. Anjing berkulang-kulang beraknya sembarang, loncet keranjang saya lagi sekarang, saking lintanya itu anjing. Anjing kecil loncetnya tinggi, ini pusing saya. Saya bisa bayangkan, kalau di kotoran dilempar, tidak kemat kita saja, bauknya minta ampun. lalu tak kisah, Nabi dikasih tahu si Yahudi ini sakit. Lalu pergilah menjemuk si Yahudi. Dan disitulah si Yahudi mendapat hidayah menjadi seorang musti. Betul atau tidak cerita ini? Kalau betul, pertanyaan saya, ini beda dulu dan sekarang, Nabi dan pengikutnya sekarang. Saya belum pernah lemparin Anda dengan baik saja, Anda sudah mau nyembeli saya, gara-gara saya itu. Beda, tidak dapat hidayah. Harusnya kalau ada seorang pengikut nabi yang baik, saya lemparin baik pun tidak pernah membunuh saya, kamu sebetulnya. Kalau kamu nyembeli kepala saya, kalau Nabi Muhammad dijenikan panimahnya menyembeli itu kepala Yahudi, tidak sempat mendapat hidayah. Bagaimana Anda mau kasih saya hidayah, kalau Anda terus memusuhi saya, tidak boleh masuk ke masjid untuk mendengarkan tausia. Nah, ini perbedaan bangsa ini yang sangat berbahaya. Itu tidak pernah belajar sejarah Romawi, kerajaannya jatuh, ketika kaisarnya itu berbalik jadi Kristen. Jadi, mengamiayai umat Kristen, diadu dengan binatang, dibakar hidup-hidup, bakar kota, menuduh umat Kristen, tiba-tiba jadi Kristen. Maka diciptakanlah, Natal 25 Desember. Maka ada Natal 25 Desember, musim salju, Yesus lahir lagi gembala-mengembalakan domba, di mana Natal 25 Desember. Karena ini si Raja ciptakan, kalenderinnya ciptakan, supaya pas. Disitulah boleh jatuh negara ini. Kenapa? Kalau tidak Kristen, tidak boleh dapat jabatan. Semua pura-pura jadi Kristen. Akhirnya, semua tidak percaya sama iman Kristen. Ini yang berbahaya buat negara ini. Semua kelihatan sangat rohani hari ini beragama. Tapi ingat, kita adalah showcase. Kita ini model. Eta asu. Kalau kita menjual banyak cahit suci, agar maka kelakuan kita adalah kafir, maka rusaklah. Itulah kenapa saya bisa jadi bupati di tengah 93% muslim. yang hampir mayoritas memenangkan Masyumi dulu. Sampai Partai Bulan Bintang. Karena kelakuan itu tidak sesuai. Mereka seorang Ustaz Muhammad mengatakan. Namanya Ustaz Muhammad. Haji Muhammad. Saya pilih Ahok. Karena Ahok, walaupun belum dapat hidayah, walaupun dia bilang dia kafir, tapi dia memenuhi standar yang terkenal oleh Nabi Muhammad. Amanah, sidik, fatonah, akhirnya ablik. Jadi, ya. Nah, negaranya akan lebih maju, dipimpin dari orang yang belum dapat hidayah, tapi melakukan prinsip-prinsip Islam. Nabi Muhammad dapat hidayah, tapi prinsipnya kafir. Karena negaranya hancur. Maka saya pilih Ahok. Dan saya jadi lebih baik. Maka jadi lah bupati. Sekarang adik saya jadi bupati. Saya tidak tahu tahun depan terpilih atau tidak. Karena mengatakan dia tidak begitu mirip saya. Tapi dia jangan mirip saya. Tapi kembangnya ngapain dia lebih baik. Ya oke. Nah, saya serang aja, kenapa ceritanya begitu penting? Saya berserfi untuk pramuka DKI. Saya tidak ingin di DKI itu nanti adain kelompok ini, kelompok itu. Ini yang berlalu hancur. Saya bahkan menantang congressmen di Amerika. Saya katakan, waktu saya diundang tahun 2008, ketika ada konvensi Obama, demokrat di Amerika, saya bilang sama mereka, saya ditanya, apa hebatnya? Apa program negara kamu? Semua yang datang dari Jepang, korsel ditanya. Kalau Indonesia ditanya, dari Indonesia pasti, ayah lain. Saya tanya sama saya. Saya cerita lah, tentang sistem jaminan sosial nasional. Saya memimpikan, ada pensiun, semua orang, terutama yang tidak mampu. 5 ribu rupiah sehari pun, ada harga di ibu. Ada jaminan kesehatan, ada pensiun. Rumah bisa tinggal keluarga. Wah, ada ketawain saya. Apa 15 dolar sebulan? Apa-apaan? Wah, mana bisa? Saya tanya sama dia. Kalau orang Amerika punya penghasilan 100 dolar per hari, kira-kira miskin apa kaya? Oh, cuma tuang cuci piring, yang rajin juga bisa dapat 3 ribu sebulan. Sopir bisa 5 ribu. Nah, itu persoalan gendaranku, saya bilang. Kalau kamu 100 dolar, masih biasa-biasa. Kalau bangsa kami, 100 dolar di kampung saya, punya gaji tetap, kredit motor punya. Jadi, kita lebih murah 15 dolar. Bisa. Kalau gimana? Soalnya demokrasi. Nah, ini pertanyaannya biasa. Republikan juga begitu. Saya tanya sama anda, kalau Obama itu agamanya muslim, Islam, kalian pilih dia, semua jenis. Nah, kalau gitu, lu masih belajar sama kampung saya, itu timur. Islam, 90% pilih saya, yang terlalu dengan China dan Kristen. Berarti kalau dibuat demokrasi, ya, apa-apa? Dia bilang, kamu Amerika, dosen akhirnya bisa dibuat demokrasi, saya bilang. Saya lebih ngerti. Kalau kita lihat lambang burung garuda, saya bilang, biar ke burung elang tamu, saya bilang. Itu, bineka tunggal ikanya, itu ikonus kunum, bahasa latin. Kita bahasa Sanskrit, Sanskrit. Itu dijepit di paru burung, burung elang tamu, saya bilang. Artinya apa? Kalau burung elang mau lapar, mau makan, mati, dia lepas itu, kitanya. Ya kan? Tapi, pendiri negara kami, sangat jelas memberikan pesan kepada generasi berikutnya. Kalau burung elang, bineka kebaikan itu dilepas, sama kayak gak muda. Bingung nih gua, bingung pegangan, gitu kan. Ini burung elang, burung garuda kita bingung, kalau gak ada perutah itu. Nah, saya kira inilah yang harus kita, pertahankan. Kenapa saya hari ini cerita, kok tidak ada konteks dengan dapat kerja daerah. Saya kira bangun satu gedung yang paling tinggi pun, ini bicara fondasi. Kalau fondasi ini, pramuka kita, generasi muda kita, anak-anak sekolah kita tidak tahu, maka bangsa ini tinggal menangkuat. 2015 Januari kita menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Kita akan masuk masyarakat komunitas Asia Tenggara. Kalau kita tidak menerti siapa kita, itu diajarkan dari psikologan. Kalau mau jadi jangguan, mau jadi orang hebat, Anda harus tahu siapa Anda. Kalau Anda tidak tahu siapa Anda, Anda gak bisa jadi apa-apa. Anda harus tahu siapa Anda, dan siapa pencipta Anda, tidak sebagai ketuhanannya Maha Esa, dan bagaimana mempunyai hubungan dengan dia secara pribadi, dengan intim. Selama seperti teman muka dengan muka. Itu yang diajarkan. Jadi hari ini, mimbar-mimbar kita, etalase kita, organisasi kita, kita tidak pernah lagi mengajarkan dasar kepada anak-anak diri kita. Siapa kamu, siapa penciptamu, siapa sesamamu, tetapi hubungan pribadi dengan dia. Kalau itu Anda punya, apapun kondisi Anda, tidak masalah. Karena Anda tahu siapa Anda, dan siapa pencipta Anda. Dan bagaimana hubungan dengan dia ngomong. Tapi kalau Anda tidak mengerti ini, kita hanya mengajarkan apa, keuntungan, apa, manfaat ikut saya, organisasi, suatu hari kelak, tanpa yang lebih bermanfaat dikit saja, dia pindah. Negara ini, kalau generasi muda diajarkan, apa manfaat kamu jadi orang Indonesia, satu lagi di negara lain, menawarkan yang lebih baik, dia pindah. Jadi kalau kita mengerti, dasar negara dengan baik, kenapa kita mesti disiplin, kenapa kita mesti taat konstitusi, maka ini lebih baik. Nah, saya berharap, rapat kerja di DKI, bisa memulai dari dari dasar, tentu saya berterima kasih, pada seluruh organisasi, kita ingin Jakarta mulai tertib. Tidak mungkin akan hidup nyaman, kalau tidak ada tertib. Dan tidak mungkin ada ketertiban, kalau tidak ada pendegakan hukum. Baik, kita lagi berusaha terus, supaya aparat hukum membantu, karena undang-undang kita juga salah, menurut saya, denda maksimum. Kalau di luar negara, denda ya denda. Ya dibayar, kalau tidak bayar dua kali, kalau tidak suka ke pengadilan. Kalau denda maksimum, mesti minta tolong hakim memutuskan, berapa yang maksimumnya. Hakim sudah banyak pekerjaan, menurut saya pelanggaran terus terjadi.